Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Amma ta'ala Sahabat majelis taman surga yang senantiasa Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube taman surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur Atas semua ni'mat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekeluarga Sehingga pada kesempatan hari ini Kita masih diberikan kesehatan Keselamatan Dan juga kesempatan Untuk bisa bersilaturohmi bersama kami Oleh karena itu Mari kita ikrarkan rasa syukur ini Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asgilid dalimin pid dalimin Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asgilid dalimin pid dalimin Wa akhricana mim bainihim salimin Wa ala alihi wa sohbihi ajama'in Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia Maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini Kami ingin mengajak kepada semua sahabat Ayo sempatkan baca ini habis Jumat Insya Allah Bidhnillah bisa menjadi wasilah Doa singkat mustajab Lunas hutang sekunung Dan penarik rezeki mujarab Nah sahabat yang dimuliakan Allah Ada tiga amalan Yang bisa anda tambahkan Untuk diamalkan Setelah selesai melaksanakan Solat Jumat Atau kalau yang putri Yang sedang tidak melaksanakan Solat Jumat Berarti setelah melaksanakan Solat Luhur Begitu ya Nah sahabat yang dimuliakan Allah Amalan yang pertama adalah Membaca Surat Al-Ikhlas Sebanyak seratus kali Surat Al-Ikhlas itu adalah Surat Ul-Wawlohu Ahad Lengkapnya seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Ul-Wawlohu Ahad Bacalah Surat Al-Ikhlas ini Sebanyak seratus kali Setelah itu Kemudian bacalah Solawat Setidaknya ya seratus kali Alangkah lebih baik Kalau ditambah Misalnya menjadi seribu kali Atau lebih juga boleh Kemudian yang ketiga adalah Membaca doa ini Bagaimana doanya Doanya adalah Sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim Allahumma kfini Bi khalalika an haramik Wagnini bifadlika amman siwak Wahai Allah Cukupilah aku dengan Kekhalalanmu Dari keharamanmu Dan cukupilah aku Dengan anugerahmu Dari selainmu Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Bacalah doa ini Setidaknya juga dibaca Sebanyak-banyaknya Atau kurang lebihnya dibaca Seratus kali juga boleh Allahumma kfini Bi khalalika an haramik Wagnini bifadlika amman siwak Doanya adalah Seperti ini Mudah-mudahan Senantiasa Allah azza wa jala Lunaskan semua Hutang segunung kita Dan Berikan rizki yang Lancar Berkah barokah Bermanfaat di dunia Dan di akhirat Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh